Kita beralih ke informasi lain sodara, robohnya sebuah kren pembangunan flyover dan menimpa kereta api Babaranjang, pengangkut batubara di Muara Enim, Sumatera Selatan. Dua pekerja meninggal dan tujuh orang luka-luka. Kamera CCTV merekam detik-detik saat kren pembangunan flyover bantayan menimpa kereta api Babaranjang di jalan lintas Sumatera Prabu Muli Muara Enim, Kebupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Alat konstruksi ini roboh saat kereta tanpa muatan melintas dari Palembang menuju Muara Enim. Akibat peristiwa ini, sembilan orang yang diduga merupakan pekerja pembangunan jadi korban. Dua orang meninggal dunia, sementara tujuh lainnya mengalami luka-luka. Polisi bergerak cepat menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP, polisi menduga terjadi kemiringan grider yang mengakibatkan ketidakseimbangan sehingga kren menimpa kereta yang melintas di bawahnya. Pengangkut TKP itu memindahkan dari seberang ke seberang jalan, kemudian terjadi kemiringan grider itu sehingga kemudian terjadi ketidakseimbangan yang mengakibatkan alat tersebut. Kemudian menimpa kereta api yang kebutuhan lewat dari Palembang menuju Muara Enim. Sementara, pejabat pembuat komitmen atau PPK Flyover Bantayan menyebut, penyebab robohnya kren diduga akibat kesalahan komunikasi antara dua operator yang bertugas. Setelah duduk di nomor dua, balok akan digeser ke ujung, yaitu di nomor satu, di tepi, arah mora Enim. Pada saat inilah, itu ada miskomunikasi di pihak erektor lonceng antara nomor satu dan nomor dua. Sepertinya ada yang terlalu cepat untuk mengangkat balok tersebut, sehingga terjadi ketidakseimbangan, sehingga berpengaruh kepada loncernya, lonceng antara nomor satu tersebut, sehingga dia tidak seimbang, guling ke kanan. Guling ke kanan, kebetulan ada kereta di bawah. Proses pemindahan gerbong kereta berdampak pada perjalanan kereta api dari Palembang Lubuk Linggau dan sebaliknya. Sedangkan, arus kendaraan di jalan lintas Sumatera sempat ditutup saat pemindahan kren yang roboh di jalur kereta. Akibat gerbong yang menutupi jalan, jalur kereta api dan jalur lalu lintas yang menghubungkan Palembang-Muara Enim lumpuh total. Tim Liputan, Kompas TV Jurnalis Kompas TV, Reski Oktora sudah bersiap di Palembang Sumatera Selatan. Reski, sobat siang, jadi apa yang menjadi penyebab kecelakaan kren roboh ini di sana? Baik, selamat siang, siswa dan juta saudara. Untuk penyebab pasti insiden robohnya kren yang menimpa kereta api Baba Ranjang dari arah Palembang menuju Muara Enim, ini masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian setempat. Informasi terbaru yang kami dapatkan saudara melalui via telepon dengan Kapolres Muara Enim, AKBP, Joni Eka Putra menyebutkan bahwasannya saat ini pihaknya masih melakukan olah TKP untuk mengumpulkan bukti dan juga keterangan saksi. Sudah ada beberapa orang yang diperiksa terkait dengan hal ini. Setelah nantinya olah TKP selesai dilakukan dan bukti serta keterangan saksi ini dikumpulkan, barulah polisi bisa memastikan penyebab pasti daripada insiden ini. Namun di sisi yang lain saudara, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Flyover Bantayan Muara Enim, Sumatera Selatan menyebutkan bahwasannya insiden ini terjadi akibat miskomunikasi antara dua petugas operator yang saat itu tengah bertugas. Dimana saat petugas menaikkan balok dan launcher dan akan digeser dari titik pertama ke titik kedua ini terjadi kekeliruan antara operator tersebut sehingga menyebabkan launcher ini tidak seimbang dan ambruk ke arah kanan bertempatan dengan kereta api Baba Ranjang tersebut melintas dari arah Palembang menuju Kabupaten Muara Enim. Informasi terbaru pula saudara yang kami dapatkan bahwasannya proses pemindahan badan gerbong Baba Ranjang saat ini masih dilakukan sehingga menyebabkan perjalanan kereta api dari Palembang menuju Lubuk, Lingdau dan sebaliknya ini dibatalkan. Dan seterusnya dari jalan lintas Sumatera, pehubung Palembang dan Kabupaten Muara Enim yang sebelumnya sempat lumpuh total saat ini sudah kembali normal. Baik Reski, saat ini informasi yang didapatkan dari PPKFO ini terjadi miskomunikasi antara operator namun memang masih menunggu bagaimana nanti olah TKP yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Lantas kalau untuk kondisi para korban lukanya saat ini seperti apa? Apakah juga sudah bisa kembali pulang atau masih dirawat intensif di sana? Baik, dari insiden ini memang ada sembilan orang korban yang merupakan pekerja yang terimban. Dua di antaranya ini meninggal dunia, sementara tujuh lainnya ini masih dilakukan perawatan di dua rumah sakit yang berbeda. Lima orang korban ini dirawat di rumah sakit R.A. Bunda, Kota Prabu Muli dan dua korban lainnya ini dirawat di rumah sakit Rabain, Kabupaten Muara Enim. Dari hasil keterangan Kapolres Muara Enim bahwasannya ini dua orang mengalami luka ringan dan lima orang ini mengalami luka serius yang saat ini masih dilakukan perawatan secara intensif oleh si medis SISPO. Baik, terima kasih Reski Oktora yang melaporkan langsung dari Pak Lembang Sumatera Selatan. Nanti akan kami tunggu update-nya terkait hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton!